Halo teman-teman, ketemu lagi dalam channel Endry Yudhwitoto. Kali ini kita akan berbagi tutorial tentang cara telpon dan video call WhatsApp atau WA di laptop atau komputer. Caranya bagaimana teman-teman bisa mengikuti video kita sampai habis. Oh iya, disini teman-teman harus memiliki aplikasi WA Desktop di laptop atau komputer. Apabila teman-teman belum memiliki aplikasi tersebut, maka teman-teman bisa download. Caranya download adalah seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa memperhatikan. Kemudian kita akan ketik WA for BC. Ini ya, kita klik. Kemudian disini, di atas ini ada Undo WhatsApp. Kita klik disini ya teman-teman. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa download dan install. Kita klik disini dulu ya untuk Windows. Undo untuk Windows. Kita klik disini. Oke, kemudian teman-teman bisa save. Bisa save disini ya. Oke. Nanti, karena disini saya sudah mendownload dan menginstall WhatsApp desktop, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Setelah kita download dan install, maka tampilannya di desktop akan seperti ini. Oke. Oke, kemudian kita akan buka aplikasi WA desktopnya ya. Kita klik disini. Oke. Kemudian kita akan masukkan QR kodenya melalui ponsel. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Oke, teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Sekarang kita akan pilih salah satu kontak yang akan kita hubungin. Oke. Kemudian disini teman-teman bisa lihat di kanan atas ini ada ikon perekam video yang berfungsi untuk melakukan video call. Di sebelah ini ada ikon gagang telepon yang berfungsi untuk melakukan voice call. Sekarang kita akan coba, kita akan video call ya. Kita pilih kontak yang akan kita hubungi. Kemudian kita klik disini. Oke. 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 Halo. Halo. Oh ya, ini sudah terhubung. Ini sudah terhubung teman-teman ya ini. Ini teman-teman bisa lihat di bawah ini. Di bawah ini ya. Ya ini. Ini kita sudah terhubung. Di bawah ini ada ikon perekam video untuk mematikan atau menghidupkan kamera. Ini ya. Terus kembali. Ini sebelah ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan audio. Di sebelah ini ada pengaturan. Dan yang ini, yang warna merah ini untuk mengakhiri video call. Kalau teman-teman pengen memperbesar, teman-teman tinggal klik yang ini ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mengakhiri ya teman-teman. Kita akhiri. Kita klik disini. Oke. Sekarang kita akan melakukan voice call ya teman-teman. Kita pilih kontak yang akan kita hubungi ya teman-teman. Kemudian kita klik ini. Gagang telepon ini ya. Kita klik voice call. Kita menghubungi. Oke. Kita tunggu ya. Halo. Halo. Oke teman-teman. Sekarang kita sudah terhubung. Saat kita melakukan voice call. Voice call ya. Teman-teman bisa mengubah menjadi panggilan video. Caranya teman-teman tinggal klik perekam. Perekam ini ya. Perekam video ini. Kemudian di sebelah ini. Untuk menghidupkan atau matikan audio sama. Ini untuk pengaturan. Dan ini yang sebelah untuk mengakhiri. Teman-teman kalau mau mengubah menjadi panggilan video. Kita klik ini ya. Kita coba. Oke. Kita tunggu sebentar. Agar orang yang kita hubungi menyetujui panggilan kita ya. Halo. Halo. Itu teman-teman sudah terhubung. Kemudian. Kita akan mengakhiri ya. Kita klik di sini. Oke. Demikian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya.